Satu kasus baru cacar monyet atau monkeypox telah ditemukan di Bandung. Kementerian Kesehatan mencatat, secara total terdapat 21 kasus positif kasus cacar monyet di Indonesia sejak Agustus 2022. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi belum mengonfirmasi lebih lanjut mengenai kondisi pasien di Bandung. Ketua Satgas Cacar Monyet Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Hani Nila Sari mengatakan, seluruh pasien cacar monyet tertular secara kontak seksual dan bergejala ringan. Seluruh pasien berjenis kelamin laki-laki di usia rata-rata 25 hingga 25 tahun. Sebagai informasi, cacar monyet sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan infeksi virus monkeypox.